Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, bertirah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampungnya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyeremnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia melahirkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari seorang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil, teman. Pujilah Yesus.